Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat Salam hijau, salam hidroponik Baik sahabat Saya Buat tutorial Atau cara Meracik pupuk cair api mix Dalam meracikan ini Kita hanya memerlukan Kurang dari 100 ml Dicampur dengan Air baku 10 liter Hasilnya sudah bisa dipergunakan Untuk menanam hidroponik Dantara Selada, sawi, pakcoy Dan lain-lain Baik sahabat, bahan-bahan yang kita perlukan yaitu Pupuk meroke kalnit Flekji Mag-S Dan NAP Kemudian timbangan takar Gelas takar Botol, TDS meter Ceret takar, alat aduk Dan sendok Inilah bahan-bahan yang kita perlukan Untuk meracik pupuk api mix Lanjut Kemudian kita Pembuatan Pekatan A Pekatan A terdiri dari Air baku yang sudah kita Tuangkan ke dalam ceret takar Sebanyak 1,5 liter Dan ini angka Air bakunya Kurang lebih 84 ppm Dan bahan yang kita perlukan yaitu bahan Untuk pekatan A Terdiri dari Pupuk kalnit Produk meroke Seberat 750 gram 750 gram Dan nanti kalau sudah menunjukkan angka 750 gram Kita tuangkan ke dalam Air baku Yang sudah diisi 1,5 liter Nanti kalau sudah larut Pupuk kalnitnya Baru kita tambahkan Hingga mencapai 2 liter Untuk Pertama yaitu kita tuangkan 1,5 liter dulu Nah ini sudah 750 gram Kemudian kita tuangkan ke dalam Air baku Setelah kita tuang Kemudian kita aduk Kita aduk Biar rata Biar larut Benar Nanti setelah larut Di dalam Air baku yang kita Siapkan Kemudian air yang Satu setengah liter tadi Kita tambahkan Air baku Sehingga mencapai 2 liter Nah kita aduk dulu Biar larut benar ya Sahabatnya Makan waktu memang cukup Ngaduknya ini Baik sahabat Nah ini Sudah mendekati Larut ya Kita siapkan juga Nanti Botol ya Botol Kemasan Untuk menempatkan Larutan yang Sudah kita buat Nah kita tambahkan dulu Air bakunya Sehingga mencapai 2 liter Coba kita cek Apakah sudah 2 liter Nah ini sudah Menunjukkan angka 2 liter Lalu Kita siapkan Botol kemasan ya Botol kemasan Yang muat 2 liter Kita tuang Sampai dengan Penuh 2 liter Kita tuang dulu ya Sahabat Nah ini sudah penuh Setelah penuh Kita tutup ya Kita tutup secara rapat Inilah Pekatan A sudah jadi Ya Pekatan A sudah jadi Terdiri dari Meroke Kalnit Ya ini Pekatan A nya sudah jadi Seberat 750 gram Lanjut kemudian kita Pembuatan Pekatan B Pekatan B Bahan-bahan yang kita Perlukan Di antaranya Bahan pertama adalah Fleg C Ya Fleg C Seberat 750 gram Ya Kemudian Sama Kita siapkan juga Air baku Yang Kita tuang ke dalam Ceretakar Sebanyak 1,5 liter Ya Kemudian nanti Kalau sudah Larut Semuanya Kita tambahkan Air baku Sehingga Mencapai 2 liter Nah baik Sahabat ini sudah 750 gram Kurang lebih ya Kita tuangkan Ke dalam Ceretakar Yang sudah Diisi air baku 1,5 liter Lanjut Bahan berikutnya Yaitu Pupuk Meroke Ya Pupuk Meroke Produk Meroke Mag S Mag S Yang diperlukan Yaitu Seberat 240 Gram 240 gram Kurang Kurang lebih Kurang sedikit Tidak apa-apa Lebih sedikit Tidak apa-apa Nah setelah Menunjukkan Kurang lebih Angka 240 gram Ya Sahabatku Nanti Nanti kita tuang Kedalam Air baku Yang sudah Kita siapkan Dan terlebih dahulu Tadi sudah kita tuangkan Pupuk Flagji Nah Baik sahabat Untuk bahan kedua Kita tuang Ya Kita campur lagi Lanjut Untuk Bahan berikutnya Ya Pupuk Meroke MAP Seberat 36 gram 36 gram Setelah Itu kita Larutkan kembali Ke Ceretakar Yang sudah Sebelumnya Tertuang Flagji Dan MagS Kemudian kita Aduk Kita aduk Secara Rata Sahabat Saya ulang Sahabat Untuk Pekatan B ini Ya Terdiri Dari Pupuk Meroke Flagji 750 gram Pupuk Meroke MagS 240 gram Dan Pupuk Meroke MAP 36 gram Kemudian Kita tuangkan Kedalam Air baku Yang sudah Kita siapkan Di Dalam Ceretakar Sebanyak 1,5 liter Nah Setelah Nanti Sudah Larut Semuanya Atau Secara Keseluruhan Sudah Cukup Larutnya Kita Tambahkan Air Baku Sehingga Mencapai 2 liter Nah ini Sudah Larut Kita Tambahkan Air Baku Lagi Sehingga Nanti Menunjukkan Angka 2 liter Nah ini Sudah 2 liter Kemudian Karena ini 3 bahan Cukup Lama Untuk Larutnya Sehingga Kita Aduk Ulang Supaya Betul Betul Larut Nanti Kalau Sudah Larut Secara Keseluruhan Kemudian Sama Kita Siapkan Juga Botol Kemasan Kita Tuang Kedalam Botol Kemasan Yang Muatnya 2 liter Baik Sahabat Sudah Larut Ini Lanjut Kita Tuangkan Kedalam Botol Kemasan Yang Muat 2 liter Oh ya Sahabat Ini Botol Kemasan Boleh Sahabat Beli Botol Baru Nah Ini Yang Saya Pergunakan Adalah Botol Kemasan Bekas Minyak Goreng Kita Cuci Secara Bersih Nah Sudah Abis Pekatan B Dan Sudah Larut Nah Ini Sudah Jadi Pekatan B Pekatan B Sudah Jadi Pekatan A Sudah Jadi Ini Pekatan B Sahabat Nah Pekatan B Sudah Jadi Pekatan A Sudah Jadi Ya Ini Pekatan B Sahabat Ini Pekatan A Sudah Jadi Kemudian Nanti Berikutnya Kita Takar Ya Kadar PPM Kedalam Air Baku Nah Ini Pekatan A Sahabat Saya ulang Yang Bening Ini Pekatan B Yang Berwarna Kecoklatan Ini Kita Siapkan Untuk Mengukur Kadar Nutrisi Berapa PPM Yang Terkandung Ya Nanti Kita Siapkan Air Baku Sebanyak 10 liter Ya 10 liter Air Baku Baik Sahabat Nah Ini Sudah Saya Siapkan Ya 10 liter Air Baku Dan Gelas Takar Yang Pertama Kita Tuang Pekatan A Pekatan A Sebanyak Kurang Dari 100 Mililiter Kurang Lebih 50 Mililiter Kemudian Kita Aduk Biar Bersih Lanjut Kemudian Kita Tuang Lagi Bekatan B Sama Kurang Lebih 50 Mililiter Tidak Mencapai 100 Mililiter Untuk 10 Liter Air Baku Ini Setelah Kita Tuangkan Pekatan A Dan Pekatan B Lalu Kita Siapkan Untuk Pengukuran Yaitu Dengan TDS Meter Kita Siapkan TDS Meter Nah Untuk Sementara Kita Aduk Dulu Kita Aduk Biar Rata Larutannya Ini Adukan Pertama Karena Untuk Baru Pembuatan Pupuk Yang Baru Ini Larutnya Memang Agak Susah Kecuali Sudah Satu Atau Dua Hari Sudah Benar Benar Larut Tes Siapkan TDS Nah Ini Angka Nol Ya Sahabat Nah Untuk Adukan Pertama Berapa Kira-kira BPM Yang Berapa Kadar Nutrisi Yang Tergandung Berapa BPM Nah 5 536 536 Sahabat Ya Untuk Adukan Pertama BPM Lanjut Kita Aduk Lagi Kita Aduk Supaya Betul-betul Rata Larutnya Pekatan A Dan Pekatan B Ini Yang Sudah Kita Tuangkan Kedalam Air Baku 10 Liter Ya Sebanyak Pekatan A 50 Mililiter Dan Pekatan B 50 Mililiter Baik Sahabat Kita Ukur Kembali Ini Angka 0 Untuk Dukan Kedua Berapa Hasilnya Yaitu Kita Cek Nah 545 Sahabat Ada Peningkatan Ada Peningkatan Lanjut Kemudian Kita Aduk Lagi Sering Dengan Larutnya Pekatan A Dan Pekatan B Ini Biasanya Pengalaman Pengalaman Saya Ini Bisa Mencapai Antara 600 Sampai 800 BPM Dengan 50 Mililiter Pekatan A Dan B Kedalam 10 Liter Air Baik Sahabat Coba Kita Ukur Kembali Ini Angka 0 TDS Meternya Berapa Sekarang Hasilnya 622 Sudah Ada Peningkatan Berarti Sudah Ada Peningkatan Baik Sahabat Nah Ini Nampak Hasil Panen Kita Pak Coy Cukup Bagus Dengan Racikan Sendiri Pupuknya Silahkan Sahabat Untuk Mencobanya Meracik Sendiri Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat Bermanfaat